Inilah kerinduan kami yang paling dalam Tuhan Untuk kami selama-lamanya tinggal bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Engkau lah yang kami cari, Engkau lah yang kami rindukan Tuhan Engkau lah yang kami harapkan di dalam kehidupan ini Baik kami sadar ataupun tidak Tuhan, tetapi kami tahu Bapak Bahwa jiwa kami dan roh kami sungguh sangat membutuhkan Engkau Tuhan Yesus Mari Bapak Rauh Kudus kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Tudungi tempat ini dengan kuasa darah Kristus di dalam nama Yesus Tudungi roh jiwa tubuh kami ini Tuhan Kami yang lemah, kami yang letih Tuhan Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau Yesus kami percaya bahwa firmanmu ya dan amin dan tidak pernah berubah Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami firmanmu tetap ya dan amin Dan kami percaya bahwa firmanmu itu hidup dan janjimu menghidupkan kami Menguatkan kami, menghibur kami Supaya kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau Sampai akhirnya menyelesaikan pertandingan kami Terima kasih Tuhan Biarkan yang menutup bungkus tempat ini kuasai dengan hadiatmu Hancurkan setiap roh kesuaman Tuhan Hancurkan setiap roh yang hambar Dan biarkan kekudusanmu hadir nyata di tengah-tengah kami Di dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap syukur yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama Yang siap katakan Amin Shalom, selamat malam Shalom, puji Tuhan Api itu menular, kasih salam dulu Api itu menular Tidak ada api tidak menular saudaraku Ya Kalau Anda seperti sakit flu ya Sakit flu itu menular juga ya hati-hati Ini sudah mau musimnya Tidak ada api yang tidak menular saudaraku Ini korek saudaraku ya Saya taruh dekat di dalam kertas begini saja Saya percaya dia pasti akan membakar kertas itu Kertas itu saya taruh di bawah Taplak saudaraku Kertas yang terbakar akan membakar taplak itu Jadi saudaraku saya percaya Kegairahan kita di dalam Tuhan Api kita di dalam Tuhan itu menular Jadi mari kita sama-sama saudaraku Menjadi penjaga api Buat tempat ini Saudaraku kita butuh saudaraku ya Api yang dari Tuhan Bukan menjadi musiman Karena saya percaya Bahkan bukan di Indonesia saja Gereja-gereja di seluruh dunia Sedang mengalami kelesuan yang luar biasa Kalau ada gereja-gereja yang begitu luar biasa Keliatannya saudaraku Puji Tuhan Kalau memang itu datang dari Tuhan Mari kita contoh yang baik Tetapi saudaraku kita harus melawan Yang namanya keadaan Orang yang tidak bisa menikmati Sendirian di dalam hadirat Tuhan Saudaraku Dia akan suka juga untuk menikmati Ketika dia bersama-sama di dalam kelompok Tapi orang yang di dalam hubungan pribadinya Dengan Tuhan Baik saudaraku dalam jam-jam doanya Dia punya hubungan yang manis dengan Tuhan Saya percaya dia akan menjadi Pembawa api yang baik Di dalam komunitas Amin Siapa yang menjadi pembawa api yang baik Yang katakan api itu menular Jadi mari saudaraku Kita berdoa buat gereja-gereja Yang ada di Indonesia Yang ada di kota Surabaya Supaya bukan hanya ibadah umum Karena banyak orang suka Saudaraku Dengan yang namanya kenyamanan Kalau mereka datang ke sebuah gereja itu Kalau bisa tidak usah dikenal Itu enak saudaraku Benar enak Pernah coba? Pernah Dan saudaraku kita suka Dan bahkan dengan anak-anak rohani saya Juga ada yang cerita Loh kamu itu sebetulnya masih di gereja enggak sih? Masih menganggap gereja ini rumahmu enggak? Kalau enggak enggak apa-apa doakan Dia bilang Iya Saya masih menganggap gereja ini rumah saya Tapi kok enggak pernah datang dalam hati saya ya? Enggak berani ngomong Kok enggak pernah datang? Gitu ya Loh kalau kamu menganggap itu rumah Tapi engkau enggak pernah datang saudaraku Engkau enggak pernah ada di rumah saudaraku Maka kita mungkin sedang minggat Dan kita perlu pulang untuk ke rumah Nah sehingga disitu saya tahu Oh begitu banyak orang Dia cerita ya Saya sungkan kalau datang gereja Merasa tertuduh Merasa tidak nyaman Kalau datang gereja Saudaraku kalau engkau lagi bertengkar Dengan ayah ibumu Dan engkau sudah waktunya pulang Apakah engkau akan enggan untuk pulang? Ngemper di pinggir jalan? Tidak bukan? Kita pasti akan tetap Puh pulang Hari ini saudaraku Saya mau sampaikan saudaraku Tentang pride Dan juga tentang proud Tentang kebanggaan Nah kita semua Ini punya yang namanya zona aman Untuk diri kita sendiri Contohnya begini Kita bicara tentang hal-hal simpel Kalian suka dengan orang yang cerewet atau diam? Siapa yang suka dengan orang yang cerewet? Angkat tangan Angkat tangan Yang tinggi Siapa yang suka saudaraku Dengan orang yang manis Kata-katanya Semua orang pasti suka Saudaraku kita semua ini punya zona aman Saya punya zona nyaman Zona nyaman saya Kalau saya dengan orang-orang tertentu Orang-orang yang baik Ngomongnya tidak ceplah-ceplah Saudaraku ngomongnya baik Mengasihinya sesuai dengan cara saya Maka saya akan merasa Diterima akan merasa nyaman Nah kita semua ini punya yang namanya Zona nyaman untuk diri kita sendiri Baik dengan hubungan dengan pria wanita Kalian suka cowok yang seperti apa? Ada orang yang suka dengan orang yang pendiam Tidak suka banyak cerewet Tidak suka banyak ngomong Tidak suka ngatur dan sebagainya Itu hak kita sah-sah saja saudaraku Tetapi saudaraku kita ini suka dengan zona nyaman Kita suka sesuatu Kita tidak suka sesuatu Itu karena sudah dari lingkungan Dari ketika kecil ya Mungkin prinsip-prinsip yang ditanamkan sejak kecil Nah saya akan bicara begini Pride itu apa sih? Harga diri Apalagi? Kebanggaan Apalagi? Oke sekarang harga diri Bicara tentang harga diri Berapa harga dirimu? Mungkin kita berkata Oh harga diri Saya juga awalnya berpikir saudaraku Oh pride itu adalah harga diri Sesuatu yang menjadi kebanggaan kita Kemegahan kita Tapi ketika saya belajar firman Tuhan Pride saudara Ini ternyata dipakai dalam kata-kata yang sama Dengan kata-kata kecongkaan Atau keangkuhan saudaraku Kecongkaan atau keangkuhan Ternyata saudaraku Kita semuanya ini sangat mudah sekali Jatuh di dalam yang namanya pride Kesombongan Kecongkaan Dan keangkuhan tadi Contohnya bagaimana? Kita mempertahankan pendapat kita Contoh dalam hal kehidupan Saya mau bicara ini bukan tentang hubungan kita dengan Tuhan saja Dengan saudara-saudara kita Dengan pasangan kita Yang ingin punya sahabat Cowok dengan cewek itu Sangat berbeda Cowok dan cewek Apalagi kalau Cowok cewek dengan cewek saja saudaraku Sifatnya itu sudah beda-beda Yang membuat dia nyaman itu beda-beda Apalagi cowok dengan cewek saudaraku Itu punya cara yang berbeda Menyelesaikan masalah Dan lain sebagainya Saya tidak seminar tentang cowok cewek Nah saudaraku Harga diri itu begini Kita dengan sahabat kita Dengan saudara-saudara kita seiman Ataupun dengan siapapu saudaraku Kita menyebutnya mungkin Harga diri Fikman Tuhan menyebutnya sebagai keangkuhan Kita mempertahankan pendapat kita Kita berkata Kalau kamu mengasihi aku Caranya berdengan begini Kalau engkau tidak seperti ini Engkau itu tidak sayang sama aku Engkau itu tidak mengerti aku Engkau tidak menghargai aku Kita memiliki pendapat sendiri Pendapatku ini yang benar Dan kamu yang tidak benar Walaupun itu kasarannya Tapi kita mungkin tidak ngomong seperti itu Tapi kita merasa dia itu salah Nah saudaraku Ketika kita dalam hubungan Seseorang dengan seseorang Saudaraku Kita mempertahankan pendapat kita Kita mempertahankan Bahwa kita ini yang paling benar Saudaraku Maka firman Tuhan bilang Di Amsal Oh di mana ya Amsal kalau tidak salah ya Bahwa kecongkaan Itu mendahului Kehanjuran Yang terjadi adalah Ketika kita memiliki pride Saudaraku Hubunganmu dengan seseorang itu Pasti akan hancur perlahan Ataupun cepat Pernah tidak kamu dengan seseorang Kamu pernah merasa sampai hopeless Bahwa hubunganmu dengan seseorang itu Tidak mungkin bisa diperbaiki Yang pernah merasa Angkat tangan Hubunganmu dengan seseorang itu Seseorang itu macam-macam loh ya Bisa pasangan Sahabat laki-laki Sahabat perempuan Angkat tangan yang tinggi Banyak ya Pernah merasa bahwa Sampai sekarang Engkau masih merasa Hubunganmu dengan seseorang itu Sukar untuk diperbaiki Angkat tangan Oke Terima kasih buat kejujurannya Saudaraku Kita bicara tentang Kita bukan hanya bicara tentang Firman Tuhan Sesuatu yang sulit kita pahami Ini betul-betul ada di dalam Firman Tuhan Bahwa ketika saudaraku Kita mempertahankan Apa yang kita anggap benar Saudaraku Itulah yang namanya Pride Itulah yang namanya Kesombongan Sadar gak Itu dosa gak Kesombongan itu dosa gak Dosa Kita bilang Eh aku tuh gak punya harga diri Kok aku tuh hargaku Sudah ditepus sama Tuhan Yesus Aku nih gak sombong Tapi saudaraku Ketika kita berhubungan Dengan seseorang Dengan orang-orang di sekitar kita Kita mempertahankan Pendapat kita yang paling benar Kita Tidak bisa Itu contohnya Banyak yang angkat tangan Anda merasa Berhubunganmu dengan seseorang Mamamu Papamu Adikmu Kokomu Mememu Sahabatmu Gembalamu Gerejamu Siapa Ibu rohanimu Papa rohanimu Kamu merasa Mustahil Aku bisa baik Sama orang ini Saya pernah mengalami Masa-masa itu Saudaraku Masa-masa dimana Saya merasa Kok saya terus Yang harus salah Kok mesti Saya yang harus salah Dia yang salah Orang yang sombong Saudara Tidak sadar Bahwa dirinya sombong Selalu menganggap Orang lain itu yang salah Dia yang benar Orang itu Kalau mau minta maaf Harusnya tidak begitu Ada orang Saudaraku Kalau hatinya Melo Saudaraku Orang minta maaf Biasa itu tidak bisa Tidak diterima Kamu cuma WA gitu ya Sorry ya Tadi aku Buat salah Itu tidak bisa diterima Oleh orang yang melankolis Saudaraku Orang melankolis Itu akan diterima Maafnya Kalau kau datang Sama dia Mengeluarkan air mata Agak lebay Ya Kemudian berlutut Di depannya Oh ya kan Kalau bisa Saudaraku Merobek-robek Apa gitu ya Wih Pukul-pukul Dada Dan lain sebagainya Oh aksi Kalau ada aksi Maka dia baru Beri aksi Ya Pernah tidak kita Jadi orang-orang Sakit seperti itu Saudaraku Saya pernah Kenapa ada perceraian Karena ada pride Kenapa kok kita Lihat papa dan mama Kita selalu bertengkar Saudaraku Karena ada Kesombongan Kita tidak sadar Oh itu tidak Sombong Tapi sebetulnya Ketika kita Mempertahankan Zona nyaman kita Kita tidak Menerima orang lain Apa adanya Saudaraku Maka sebetulnya Kita akan memulai Sebuah kehancuran Di dalam hubungan Kita itu Siapa di sini Mungkin hari ini Kau masih merasa Bahwa ada dengan Coba renungkan Kata-kata saya Dengan seseorang Yang sampai hari ini Hubungan mudah Membaik Membaik Saudaraku Baik sebentar Sakit hati lagi Baik sebentar Tidak enakan lagi Tidak enakan lagi Kenapa Coba kita cek Kalau kita mudah Tidak enakan Dengan orang Saudaraku Kita harus cek Diri kita Kalau kita mungkin Tidak enakan Dengan satu orang Itu saja Berarti kita memang Punya kepahitan Sama satu orang Tapi kalau kita Tidak enaknya Sama banyak orang Sedikit-sedikit Tidak enak sama itu Sedikit-sedikit Tidak enak sama ini Tidak enak sama itu Maka yang salah siapa? Kita harus periksa Diri kita loh Kenapa Kalau kita itu cepat Tidak enakan Jadi para wanita Saya kasih tahu Jangan jadi orang wanita Yang tidak bisa Dibahagiakan Tahu maksudnya? Nanti suatu saat Ketika engkau menikah Kamu dikasih Cuman bunga Yang mengucap syukur Bahagia Jangan Gak bahagia Dikasih bunga dua Gak bahagia Dikasih bunga sepuluh Gak bahagia Saudaraku Akhirnya dikasih bunga Kematian kamu Rangkaian bunga Turut peduka cita Gawat Kalau itu sampai Datang ke rumahmu Saudaraku Ini tidak bisa Dibahagiakan Banyak wanita-wanita Seperti itu Saudaraku Sehingga ketika wanita Gak bisa dibahagiakan Pria itu akhirnya Darah tinggi Saudaraku Kenapa? Seorang pria yang mencintai Wanita Terus wanita itu Gak bisa bahagia Dia itu pasti sedih Pasti pegelatinya Gak luar biasa Saudaraku Dan akhirnya Dia akan muntap Itu pria Sayang Tapi dia akan marah Kenapa kamu? Ketika saya sakit Saya tahu Bapak Gembala itu Sayang sama saya Sebagai adik Saudaraku Dia sayang sama saya Ketika saya sakit Saya gak mau ke dokter Misalnya gak mau ke dokter Gak mau Gak usah Kan koko dokter Karena dia tahu Obat-obatan Saya males Pokoknya ke dokter Sampai satu saat Saudaraku Saya gak mau Dia bilang Kamu menjengkelkan Dia cuma Begitu Lalu Kok ngamuk-ngamuk Saya ini sedang sakit Orang melo Orang sakit Kok tambah dimarahi Pernah gak? Kita mau sudah sakit Malah dimarahi Saudaraku Itu tanda cinta loh Tanda sayang loh Kamu itu menjengkelkan Orang kalau sudah Pegelati Saudaraku Orang gak mau Nurut Gak mau dibahagiakannya Maka orang akan Pegelati Saudaraku ada hubungan Hubungan kita Mungkin dengan Saudara kita Ayah ibu kita Sampai sekarang Kita masih bergumul Tuhan kenapa ya Kok masih susah ya Aku mengasih Dengan tulus Menerima dengan tulus Coba cek diri kita Ada kesombongan gak? Kesombongan itu Sungguh menghancurkan Saudaraku Ketika kita Punya pride Kita gak mau Merendahkan diri kita Tuhan Yesus itu Datang ke muka bumi Mengosongkan diri Itu artinya Dia melepaskan Harga diri Saudaraku Melepaskan pride-nya Melepaskan Kesombongannya semua Bayangkan Ditelanjangi Saudaraku Siapa cowok yang Gak malu ditelanjangi Siapa yang Gak malu Saudaraku Itu masa-masa Pencahnya jodoh itu Bayangkan Ditelanjangi Diarak Saudaraku Berbilur-bilur Diludai Itu sudah gak punya Harga diri Sudah gak ada kesombongan Apapun Kalau Tuhan Yesus Masih mempertahankan Pride-nya Saudaraku Dia akan perintahkan Malekat untuk Menghardik itu Orang-orang Dia akan tutup Buat malekat Dia akan buat Semua orang yang Melihatnya telanjang Tiba-tiba matanya Melihat pangeran Berjalan Saudaraku Bisa gak Matanya tiba-tiba Dibuah dengan Ilmu hipnotis Begitu ya Wih semua yang melihat Itu melihat Pangeran berjalan Diarak dengan Yee Gak terjadi Saudaraku Yang terjadi Mereka sungguh-sungguh Melihat Yesus dihajar Di jalan Dipukul Diludai Berbilur Dan telanjang Saudaraku Itu sangat memalukan Karena zaman dulu Mereka tuh Berpakaian rapi sekali Berlapis-lapis Saudaraku Mereka tuh panjang Cowok aja Waktu itu ya Pake panjang Atas Pake Semua lengkap Saudaraku Itu pakaian formal Oleh karena itu Saudaraku Kalau kita ini punya pride Saya dulu ketika Waktu saya masih dipimpin Saudaraku Oleh pembimbing rohani saya Waktu itu saya dipimpin Saya dimarahi Terus Ketika saya tuh Gak bisa menghancurkan Yang namanya kesombongan saya Pride saya Karena saya merasa Yang benar tuh ini Ini salah Saya gak bisa terima Sifat-sifat seperti itu Saya gak bisa Saya gak mau Dan bagi saya Mustahil Kalau sampai Saya bisa baikan Sama orang itu Saya berkata Dalam diri saya sendiri Tuhan Mujizat Kalau saya bisa baik Pernah gak Kita berpikir Sampai gak bisa Seperti itu Dan kita berkata Tuhan Aku butuh mujizat Saya mau tanya Siapa disini Yang sedang butuh mujizat Angkat tangan Untuk hubunganmu Dengan seseorang Angkat tangan Membutuhkan mujizat Saudara mungkin Anda berkata Oh hubunganku Baik-baik saja Dengan semua orang Oke Dengan Tuhan juga Sudah baik Puji Tuhan Kalau dengan Tuhan Juga sama Saudaraku Kalau kita mempertahankan Pride kita Maka kita gak akan Pernah dikosongkan Saudaraku Tapi kita diisi Dengan keangkuhan Kecongkaan Dan sebagainya Nah Saudaraku Pride manusia Ini perlu yang namanya Ditundukkan Saudaraku Kalau begini Kalau kita masih punya Yang namanya Pride ini Kita tuh suka Sampai puas Untuk buat orang itu Menderita Ini sudah sakit jiwa Jadi kita tuh akan puas Kalau kita tuh sampai Sudah melampiaskan Kemarahan kita Melampiaskan Kesalahan orang itu Melampiaskan Kemarahan dan keangkuhan Kita Pernah gak seperti itu Kita puas Kita ngomong Ngomong itu sembarangan Saudaraku Ngomong itu sembarangan Hati-hati Ketika kita sudah seperti itu Kita sudah mendekati tahap Sakit jiwa Saudaraku Ngomong pokoknya Pengen dilampiaskan Kalau sudah marah Ngomong gak dijaga Gak karu-karuan Hati-hati Saudaraku Ayo kita ini butuh sadar Anak-anak Tuhan Yang mau dipakai Sama Tuhan Tentara Tuhan Begitu banyak yang sakit Saul saudaraku Tahu bahwa apa yang dilakukan Dia itu salah Tetapi karena pride-nya Haga dirinya Saudaraku Karena kesombongan Keangkuhannya Dia tetap merasa Bahwa Samuel yang salah Dia tetap merasa Samuel yang telat Siapa suruh Kamu telat Dalam hatinya mungkin Kalau kamu gak telat Aku gak mungkin Mengorbankan Membuat acara pengorbanan Nanti Ini harus ada yang Memimpin Nanti gimana ini Pasukanku Rakyatku Kalau aku gak ada pengorbanan Gak ada yang memimpin Upacara Ini dalam hatinya Aku gak salah Oleh karena itu Ketika Samuel marah Mengancam dia Dia berkata Wis lah wis Kamu ikut dengan aku Supaya di depan mata Rakyat lah Sekali ini aja lah Ikut Tapi tidak ada penyesalan Itu pride Dia tetap merasa Bahwa dirinya benar Bahaya sekali Sekali lagi Amsal katakan Pride Kecongkaan Adalah awal Kehancuran Kehancuran hubunganmu Dengan Tuhan Kehancuran hubunganmu Nanti Dengan pasanganmu Saudaraku Tolong nanti Yang ingin berpasangan Mulai biasakan Dari sekarang Jangan punya Pride tinggi-tinggi Kasih salam teman kanan-kiri Pengen punya pasangan Belajar Menaklukkan Pride kita Saudaraku Biasanya Kalau bicara tentang Pride Itu bicara tentang Laki-laki Biasanya Biasanya Laki-laki itu Paling susah Minta maaf Paling susah Mengakui Kesalahan Apalagi Kalau dengan Dengan yang lebih muda Dengan pasangannya Merasa bahwa Dia lebih dari wanita Ya Oleh karena itu Dia sukar sekali Untuk bisa menerima Kesalahan wanita Ya Karena dia merasa Dia yang paling benar Tetapi wanita-wanita Punya Pride yang sangat besar juga Oleh karena itu Kita perlu Menaklukkan Pride itu Kita lihat Kisah Saudaraku Di dalam 2 Samuel 3 Coba kita lihat Di dalam 2 Samuel 3 Ayat 24 Nah disitu Dikisahkan begini Kemudian Pergilah Yowab Kepada Raja Katanya Apakah yang telah Kau perbuat Abner Telah datang Kepadamu Mengapa Engkau Membiarkannya Begitu saja Apakah Engkau Tidak kenal Abner Biner Itu Dia datang Untuk memperdaya Engkau Dan mengetahui Gerak-gerimu Dan mengetahui Segala yang Tidak kau lakukan Lalu Keluarlah Yowab Meninggalkan Daud Dan menyuruh Orang menyusul Abner Lalu mereka Daud Dan kisah selanjutnya Anda baca Abner Akhirnya dibunuh Oleh Yowab Sedaraku Yowab itu Siapa Yowab itu Adalah Salah satu Pahlawan Daud Yang Dari Dulunya Sudah menjadi Seorang Tentara Pahlawan Yang luar biasa Dari Jamannya Saul Tapi setelah Saul Tidak ada Pemerintahannya Dia diambil Oleh Daud Dan kemudian Daud Mengadakan Begini Siapa yang Bisa Membunuh Menaklukan Apa Begitu Kota Atau 30 pasukan Hebatnya Dan akhirnya Yowab ini Menjadi kepala Dari 30 orang Pasukan Yang terhebat Di Daud Yowab Seorang yang Luar biasa Yang akhirnya Dibunuh oleh Salomo Di masa Pemerintahan Salomo Karena Daud Pernah bilang Gini Karena Yowab ini Membunuh Menumpahkan Darah Abner Dan darah Keluarga Dari Daud Di masa Masa Yang tidak Seharusnya Si Yowab ini Disuruh Sama Daud Tetapi Dia sering Tidak melakukan Kadang Tidak disuruh Saudaraku Dia melakukan Sendiri Saudaraku Seperti ini Waktu itu Daud Tidak mau Membunuh Abner Memang Daud ini Kepala Pemimpin Tapi si Yowab merasa Bahwa Kok kamu Membiarkan Si Abner Pergi Salah Jadi dari Dulu Yowab ini Sebetulnya Punya Pemberontakan Tersembunyi Di hatinya Kamu punya Pemberontakan Bukan hanya Dengan Tuhan Hati-hati Kita kadang itu Punya Pemberontakan Dengan Ibu rohani kita Dengan Ayah rohani kita Dengan Teman kita Dengan Ayah Ibu Jasmani Kita Siapa yang suka Memberontak Seperti itu Saudaraku Ini Ini gak Disuruh Daud Dia Berangkat Sendiri Tanpa Diketahui Daud Dan Akhirnya Fatal Saudaraku Yowab Akhirnya Ini Namanya Kecongkaan Atau Kesombongan Hati-hati Karena itu Akan Menghancurkan Sekali Nah Coba kita Buka Di dalam Yeremia Yeremia 9 Ayat 23 Yang sudah Ketemu Katakan Amin Kita baca Sama-sama Dua Tiga Beginilah Firman Tuhan Janganlah Terus Terus Lanjut Dua Empat Nah Coba kita Lihat lagi Dua Tiga Saudaraku Kita akan Bicara Tentang Kalau kita Bicara Tentang Pride Itu Bicara Tentang Banyak Orang Pride Itu Ketika Dia Mendapatkan Apa Yang Dianggap Bernilai Di dalam Kehidupan Ini Sebetulnya Saudaraku Kita hidup Di muka Bumi Ini Untuk Memaknai Apa Tujuan Kita Di muka Bumi Semua Orang Di muka Bumi Entah Kenal Tuhan Kristen Segala Agama Saudaraku Sebetulnya Sedang Ingin Memaknai Kehidupannya Itu Makna Hidupnya Itu Apa Nah Maka Sebetulnya Makna Kehidupan Ada Kelahiran Kematian Ada Kebenaran Ada Keselamatan Di sana Tetapi Karena Mereka Ada Cinta Sejati Di sana Itu Makna Hidup Yang Seharusnya Mereka Dapat Tetapi Karena Mereka Tidak Mendapatkan Makna Kehidupan Itu Saudaraku Akhirnya Makna Kehidupan Ini Digantikan Dengan Yang Namanya Nilai Yang Dari Dunia Jadi Pride Itu Mulai Muncul Ketika Manusia Merasa Bahwa Dia Tidak Bisa Mencapai Oh Makna Hidup Itu Terjadi Kalau Saya Punya Istri Makna Itu Hidup Kalau Saya Itu Menikah Kalau Tidak Menikah Itu Tidak Bermakna Kalau Tidak Kaya Tidak Bermakna Kalau Saya Tidak Punya Rumah Itu Tidak Bermakna Kalau Saya Tidak Seperti Ini Tidak Bermakna Manusia Mulai Membuat Pikirannya Sendiri Apa Yang Disebut Dengan Makna Kehidupan Seorang Teman Saudaraku Dia Ditekan Oleh Orang Tuan Kapan Nikah Kapan Nikah Kapan Nikah Saudaramu Sudah Menikah Kamu Kenapa Kau Tidak Nikah Dan Sebagainya Kalau Manusia Ditekan Tentang Masalah Pasangan Saudaraku Di Usia Usia Tertentu Saudaraku Dan Engkau Tidak Kuat Jadi Saudaraku Tapi Saya Percaya Kisah Manusia Itu Ada Di Tangan Tuhan Orang Bilang Kematian Kelahiran Dan Pernikahan Itu Adalah Sebuah Misteri Kamu Tidak Bisa Milih Wajah Anakmu Tidak Bisa Memilih Kapan Kamu Bisa Punya Anak Kita Tidak Bisa Pilih Seperti Apa Sifat Anak Anak Kita Dan Kita Tidak 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 Pernikahan Orang Berkata Kalau Tidak Menikah Itu Nanti Begini Menikah Orang Tuhan Yang Berkata Kalau Kamu Belum Menikah Minimal Kamu Bekerja Dan Duitmu Banyak Jadi Ada Dua Saudaraku Manusia Memaknai Kehidupan Ini Yang Pertama Walaupun Kamu Tidak Punya Uang Kamu Merit Kamu Beragah Yang Penting Nikah Yang Menjadi Salah Adalah Dia Akhirnya Meninggalkan Yang Namanya Tujuan Hidupnya Yang Sebetulnya Tuhan Mau Pakai Dia Dengan Dasyat Tuhan Punya Rencana Besar Dalam Hidupnya Tetapi Tidak Dibarengi Dengan Kerinduannya Menikah Saudaraku Saya Percaya Pernikahan Di Dalam Tuhan Yesus Akan Menjadi Pernikahan Yang Saling Membangun Di Dalam Tuhan Jangan Pernah Anda Tidak Berani Bermimpi Menikah Saudara Tetapi Kalau Begini Saudaraku Satu Saat Mungkin Kalian Akan Menikah Janganlah Saudaraku Kita Menikah Lalu Kehidupan Kita Selesai Tidak Justru Kehidupan Kita Saudaraku Akan Masuk Dalam Sebuah Rencana Tuhan Yang Luar Biasa Jangan Takut Bermimpi Berapapun Usiamu Saudaraku Berani Tetap Bermimpi Andi Bermimpi Aku Mimpi Punya Pasangan Tidak Apa Ngomong Sama Tuhan Tapi Kamu Mimpi Punya Pasangan Ngomong Terus Sama Temen Sudaraku Kamu Bersaha Temen Yang Mengabulkan Jangan Ngomong Mimpimu Sama Tuhan Sudaraku Jangan Takut Bermimpi Anak Anak Muda Jangan Takut Bermimpi Ngomong Sama Tuhan Kerinduan Hatimu Itu Tidak Dosa Kamu Punya Mimpi Apa Tuhan Aku Pengen Punya Mobil Aku Pengen Punya Rumah Ngomong Sama Tuhan Itu Tidak Menghalangi Rencana Tuhan Dalam Hidupmu Sudaraku Yang Menghalangi Rencana Tuhan Dalam Hidupmu Adalah Sikap Hati Kita Bukan Pasangan Bukan Rumah Bukan Harta Bukan Kemiskinan Dan Semuanya Tetapi Sikap Hati Kita Sekali Lagi Kalau Sikap Hati Kita Sudah Buruk Sudaraku Contoh Dengan Seseorang Kita Sudah Buruk Sangka Terus Dengan Orang Itu Orang Itu Baik Sama Kita Tetap Nganggap Orang Itu Buruk Karena Sikap Hati Kita Sudah Jahat Sudaraku Yang Dikasih Tuhan Kalau Kita Mau Bermegah Dikatakan Janganlah Orang Bijaksana Bermegah Karena Kebijaksanaan Jangan Orang Kuat Bermegah Karena Kekuatannya Jangan Orang Kaya Bermegah Karena Kekayaannya Dua Empat Kalau Siapa Mau Bermegah Baiklah Ia Bermegah Karena Berikut Yaitu Bahwa Ia Memahami Dan Mengenal Aku Sudaraku Kata Bermegah Ini Ternyata Ketika Saya Selidiki Sudaraku Ini Mengandung Kata Begini Sudaraku Glory Yang Artinya Dipuji To shine Besinar Kemuliaan Atau Halal Halal Ini Maksudnya Halal Halal Itu Artinya Seperti Penyembahan Pujian Itu Salah Satu Kata Yang Dipakai Di Dalam Pujian Penyembahan Halal Bermegah Itu Maksudnya Begini Ternyata Kemegahan Itu Baik Di Dalam Tuhan Tapi Kemegahan Di Luar Tuhan Itu Tidak Baik Contoh Kita Bermegah Kenapa Karena Kita Pinter Kita Bermegah Karena Kita Bisa Bahasa Ibrani Kita Bermegah Karena Kita Sudah Sekolah Alkitab Kita Bermegah Karena Kita Sudah Punya Pasangan Yang Lain Belum Punya Pasangan Gigit Jari Kita Sudah Menikah Sudah Kau Kebanggaan Kita Kalau Kita Punya Sepuluh Anak Orang Lain Tidak Punya Anak Wih Kebanggaan Kita Fiman Tuhan Bila Janganlah Kamu Berbangga Karena Kebijaksanaan Sudah 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 Naik Sudah Kesombongannya Naik Hati Hati Itu Jahat Di Mata Tuhan Tapi Biarlah Kalau Ia Bermegah Biarlah Ia Bermegah Karena Ini Nah Bermegah Yang dimaksudkan Disini adalah Haulal Ya Mengerti ya Haulal Ini artinya Disitu Dikandung Ada kata Pujian Ada kata Glory Ada kata Kemuliaan Ada kata Sudah 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 Bersinar Luar biasa Bermegah Kenapa Yang pertama Memahami Dan Mengenal Aku Memahami Itu Dari kata Aslinya Seperti ini Sudah Memerhatikan Fokus Consen Kesitu Itu yang Namanya Memahami Jadi Kalau kita Mau Bermegah Itu kita Boleh Bermegah Di dalam Tuhan Kita Boleh Dalam Tanda Bukan Sombong Bermegah Artinya Ada Glory Disitu Kita Diangkat Disitu Ada Pujian Disitu Ada Pujian Tuhan Disitu Kalau Kita Memahami Dan Mengenal Tuhan Kita Memperhatikan Tuhan Kita Terus Berfokus Kepada Tuhan Itu Artinya Memahami Bagaimana Kita Bisa Memahami Tuhan Kalau kita Pikir Bisakah Manusia Memahami Tuhan Sulit Sudaraku Ternyata Dimaksud Disini Memahami Bukan Kamu Memahami Seluruhnya Tentang Tuhan Karena Kita Tidak Mungkin Bisa Jalan Jalan Tuhan Rencana Tuhan Strategi Tuhan Janji Tuhan Itu Tidak Bisa Dinalar Sudaraku Ketika Saya Berpikir Bahwa Hubungan Saya Dengan Seseorang Itu Saya Bilang Tuhan Saya Butuh Mujizat Kalau Tidak Mujizat Tidak Mungkin Bisa Dan Hari Ini Hari Ini Sudaraku Tahun Tahun Belakang Ini Saya Sengguh Melihat Mujizat Itu Bukan Sekedah Kesembuhan Mujizat Ketika Hubungan Dengan Seseorang Dengan Ayam Dengan Ibumu Bermimpilah Engkau Yang Merasa Hubungan Dengan Mamamu Tidak Mungkin Bisa Pulih Lagi Berdoa Dan Berusaha Berubah Selama Kita Mempertahankan Pride Tidak Mungkin Bisa Mengenal Aku Dan Mengenal Aku Kata Mengenal Disini Ternyata Adalah Yauda Yauda Ini Atau Yada Ya Tulisannya Itu Bicara Tentang Keintiman Jadi Ternyata Dikatakan Mengenal Ini Itu Artinya Keintiman Kita Tidak Mungkin Bisa Mengenal Tuhan Pribadi 100% Kita Masih Punya Daging Kita Tidak Mungkin Bisa Memahami Hati Tuhan 100% Tidak Mungkin Oleh Karena Firman Tuhan Ini Luar Biasa Bukan Memahami Yang Seperti Kamu Tidak Memahami Aku Kita Seringkali Kita Marah Kenapa Kita Pride Kenapa Karena Kita Merasa Orang Tidak Memahami Kita Tapi Kalau Kita Memahami Tuhan Artinya Apa Consen Sama Tuhan Fokus Sama Tuhan Memperhatikan Tuhan Terus Menerus Yang Kedua Keintiman Dengan Tuhan Bagi Tuhan Itu Sudah Cukup Walaupun Engkau Tidak Bisa Memahami Seluruh Rencana Tuhan Memahami Seluruh Jalan Jalan Tuhan Selama Engkau Matamu Terus Memandang Tuhan Dan Hatimu Punya Keintiman Yada Dengan Tuhan Yada Dimana Tidak Ada Batas Itu Yada Oleh Karena Itu Saudaraku Begitu Ajaibnya Fingman Tuhan Bila Kalau Kamu Mau Berbangga Dalam Hidupmu Berbanggalah Karena Kamu Kenal Aku Yaitu Kenapa Kalau Engkau Intim Dengan Aku Suamimu Itu Aku Siapa Yang Bangga Punya Suami Tuhan Yesus Saudaraku Anda Bangga Kalau Anda Jadi Cucunya Presiden Anda Bangga Kalau Gerjamu Bagus Punya Panti Aswan Anaknya Seribu Karlin Berbangga Saudaraku Itu Kita Bisa Bangga Tetapi Fingman Tuhan Bila Kalau Kamu Bangga Bangga Karena Kamu Punya Keintiman Sama Aku Ingin Enggak Punya Keintiman Sama Tuhan Yang Mau Angkat Tangan Baik kita Doa Fingman Tuhan Sampai Disini Lanjut Bahwa Akulah Tuhan Yang Menunjukkan Kasih Setia Keadilan Kebenaran Di bumi Sungguh Itu Yang Kusukai Saya Mau Tantang Adik Adik Teman Temanku Siapa Disini Engkau Dengan Engkau Merasa Bahwa Engkau Masih Punya Pride Dengan Angkat Tangan Kasih Salam Teman Kanan Kiri Kosongkan Pride Mu Kosongkan Kenapa Kita Suka Tengkar Dengan Orang Tua Kenapa Kita Suka Tengkar Dengan Gembala Kita Tengkar 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 Mesti Gak Cocok Kenapa Pride Nah Dua-duanya Kita Harus Saling Mengalah Demikian Nanti Kalau Kalian Menikah Menikah Lagi Kalian Hidup Selama Lamanya Tidak Ada Perceraian Levy Mantuk Dia Sudah Siap Kelihatannya Itu Tidak Boleh Ada Perceraian Ini Ibadah Dewasa Muda Jadi Kalian Harus Merendahkan Pride Masing Masing Belajar Sebelum Masalah Pernikahan Belajar Sekarang Dari Masalah Persahabatan Dengan Teman Dengan Gembala Sidang Gembala Murikom Dan Semuanya Kalau Anda Masih Saling Mempertahankan Pride Kita Itu Awal Kehancuran Kata Firman Tuhan Saya Pernah Dikasih Kisah Oleh Seseorang Saudaraku Dia Berkata Begini Dia Pernah Karena Terluka Dan Karena Pride Saudaraku Dia Hubungannya Dengan Seseorang Partner Pelayanannya Partner Pelayanannya Ini pria Dia wanita Partner Pelayanannya Dia pria Saudaraku Itu Hancurnya Luar biasa Ibu ini Sudah tua Tapi dia Cerita Di masa Waktu Dia masih Muda Hancur 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 Dia terluka Hancur Hancur Dan dia Bila begini Itu Sama Seperti Kaca Kaca Seperti Dipecah Saudaraku Hubungan Itu Untuk Memulihkan Hubungan Saudaraku Dia berkata Kamu Jangan Merusak Ketika Hubungan Itu Rusak Seperti Kaca Pecah Kamu Harus Mengumpulkan Satu Satu Walaupun Ada Mujizat Kamu Harus Mengumpulkan Kepingan Itu Satu Satu Saudaraku Untuk Disatukan Kembali Menjadi Kaca Yang Utuh Oleh Karena Itu Dia Selalu Bilang Sama Saya Kuasai Ucapan Kuasai Ucapan Kalau Kita Enggak Nguasai Ucapan Kita Sedang Menghancurkan Sebuah Hubungan Amin Kuasai Ucapan Kalau Kita Misalnya Dengan Tuhan Juga Sama Kalau Ucapan Kita Kita Di dalam Gereja Entah Kita Dengan Tuhan Saja Tidak Kita Dengan Pemimpin Kita Dengan Keluarga Rohani Kita Dengan Keluarga Jasmani Kita Ayo Kita Sama Sama Dipulihkan Ayo Kita Belajar Firman Tuhan Ini Kita Tundukkan Kepala Kita Renungkan Firman Tuhan Ini Saudaraku Yang Simple Mari Kita Renungkan Masing-masing Diri Kita Saudaraku Saya Percaya Tuhan Sangat Mencintai Kita Sangat Mengasihi Kita Sangat Ingin Memakai Kita Tapi Ada Mungkin Dalam Diri Kita Saudaraku Begitu Besar Pride Kita Begitu Besar Kesombongan Kita Mungkin Kita Merasa Aku Bukan Orang Sombong Tapi Dengan Kita Mempertahankan Pride Kita Itu Sama Seperti Kesombongan Saudaraku Kita Merasa Orang Lain Yang Selalu Salah Kita Yang Benar Kita Merasa Pendapat Yang Kita Benar Kita Merasa Orang Lain Harus Mengasihi Saya Minta Maaf Semua Harus Dengan Cara Saya Kalau Tidak Tulus Kita Merasa Tidak Cocok Dan Tidak Cocok Dan Tidak Cocok Saudaraku Mari Kita Sama Seperti Yesus Kita Tundukkan Pride Kita Kita Mau Katakan Sama Tuhan Kosongkan Kosongkan Pride Ini Tuhan Kosongkan Kesombonganku Supaya Aku Boleh Diisi Dengan Kemegahan Yaitu Suatu Yang Luar Biasa Kalau Kita Mengenal Dan Memahami Tuhan Kalau Kita Berfokus Kepada Tuhan Dan Yaudah Dengan Tuhan Saudaraku Seperti Hubungan Suami Istri Hubungan Yang Tidak Akan Terpisahkan Tidak Akan Terceraikan Menjadi Satu Untuk Selama Lamanya Mungkin Anda Belum Menikah Tetapi Percayalah Bahwa Hubungan Itu Adalah Hubungan Seperti Kristus Dengan Jemaat Mempelai Kristus Hubungan Yaudah Anda Bisa Memilikinya Sekarang Tanpa Anda Harus Mengerti Pernikahan Di Bumi Anda Bisa Yada Dengan Tuhan Saya Percaya Oleh Karena Itu Kalau Anda Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Apakah Engkau 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 Berbangga Saudaraku Kalau Engkau Mengasihi Tuhan Kalau Engkau Mencintai Tuhan Dan Tuhan Mencintai Engkau Kenapa Kita Tidak Berbahagia Saudaraku Karena Kita Masih Melihat Pride Kita Yang Lain Kalau Kita Dapat Ini Dapat Ini Dapat Ini Baru Kita Bahagia Tapi Sesungguhnya Kalau Kita Dekat Dengan Tuhan Itulah Kebahagiaan Kita Kenapa Banyak Pelayan-pelayan Tuhan Merasa Tidak Cukup Dalam Hidupnya Tidak Bahagia Saudaraku Mari Kita Mengenal Dan Memahami Tuhan Bahwa Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Apa Yang Menjadi Mustahil Buat Engkau Saat Ini Itu Bisa Menjadi Sebuah Kenyataan Jangan Berhenti Berharap Jangan Berhenti Bermimpi Berdoa Dan Terus Berubah Saya Percaya Tuhan Berikan Anda Komunitas Tuhan Berikan Anda Keluarga Tuhan Berikan Anda Keluarga Jasmannya Rohani Supaya Membentuk Pribadi Anda Supaya Membuat Anda Lebih Sempurna Di Mata Tuhan Sekarang Bayangkan Orang Itu Bayangkan Orang Orang Itu Dan Berdoa Sama Tuhan Tuhan Aku Mau Belajar Untuk Menghancurkan Harga Diriku Menghancurkan Kesombonganku Ini Tuhan Dan Aku Mau Belajar Berdamai Dengan Apa Yang Sudah Engkau Berikan Kepadaku Sahabat Sahabat Kuk Kakak Adik Keluarga Ajar Aku Berdamai Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih